Tadi, 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 tadi. Itu kan Cinderella tahun 78 ya? Iya. Masih begini ya? Bener. Sekarang sindrelonya begini. Cuma tuh kan udah berubah, Bu. Sekarang udah gak jadi Cinderella nih. Kayaknya jadi bawang putih, bawang merah nih. Bicara soal Cinderella tuh tahun 78 berarti umur saya alhamdulillah 5 tahun. Itulah gue sampe saya sekarang umur 40 tahun. Melekat selalu. Eh ada, ada pangeran. Ada pangeran, ada pangeran. Ada pangeran, ada pangeran. Ada pangeran, ada pangeran. Ada pangeran, ada pangeran. Pangeran, pangeran. Pangeran, pangeran. Kita cuman mau bilang. Kita ngefans banget. Ini? Pegang. Ngefansnya, pegangnya kesana dong, Bang. Gak gani, gak boleh dong. Gak apa-apa, kan masih ada jatah lain-lain. Tapi duduk semuanya. Wah, 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 wah. Wah, wah, wah. Itu sebenarnya menandakan keceriaan ya. Ya. Hidup ini harus disikapi karena semua tergantung pada sikap batin kita. Betul. Kadang-kadang sesuatu itu menjadi menunggu itu dalam waktu yang sama. Tetapi sikap batin yang berbeda menjadi. Berakibat berlaku yang berbeda juga ya. Iya. Kalau misalnya nunggu, nunggu. Cuman misalnya saya nunggui kelamaan. Ya. Mungkin kalau tadi saya gak ketemu dengan Mama Ira, gak akan ngomong. Ha, 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 ha. Gak akan ngomong. Ha, ha, ha. Kita nunggunya sedih dah ya. Pasti lebih marah ya. Karena ada Mama Ira. Mama Ira. Kita nunggunya tetep ceria. Saya lebih ceria lagi ketemu sama Uwe. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Karena gak pernah nge-fan sekarang. Iya, nge-fan. Nge-fan, saya nge-fan semangat. Apalagi Mama Ira. Kan cukup berbobot beliau. Ha, 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 ha. Kenapa dia ngomongin bobot hari ini? Bukan, maksudnya orang yang sepanjang zaman. Iya benar, alhamdulillah. Betul. Lagu-lagu sekarang adanya muncul sebentar langsung hilang. Kayak jamur di musim puja. Betul. Ngomongin soal lagu dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Bayangin, umur saya dulu 5 tahun. Mengenal lagu ini pertama kali. Bolak-balik, bolak-balik ngedenger di kaset ya. Zaman yang dikaset kan dulu. Oh kaset sih berapa volume gitu kan. Oh kalau, ha, 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 ha. Pake ini, pake pensil. Cuin, 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 cuin. Gitu ya. Adanya mungkin gak ngalamin. Ya. Jadi hubungan terang. Pensil sama kaset itu hubungannya. Dari dulu. Dan itu sebagai hiburan yang paling utama. Bayangkan lagu dulu sangat membekas terhadap diri saya. Secara memori. Dan saya masih hafal lagu itu gitu ya. Betul. Terus Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan Mama Ira. Alhamdulillah. Dan kita kenapa mengundang Mami Ira hari ini? Karena kita ingin berbicara mengenai anak Indonesia. Karena hari ini insya Allah, eh hari ini kita sedang memperingati Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional. Nah berbicara. Betul. Berbicara tentang anak. Anak tentunya. Dari zaman dulu sampai sekarang ada perbedaan. Nah menurut Mami Ira sendiri seperti apa sih? Oh jelas beda. Beda. Karena anak dulu sekarang udah tua. Dulu. Bener. Tapi bener. Anak dulu mau anak sekarang bener-bener beda. Beneran. Jadi ya. Apa nanggili Buddha desi ya? Ya Buddha desi. Busteteh. Busteteh. Amin, amin, amin ya. Oh iya. Kalau kita dulu semuanya masih sangat mengutamakan atau mengagungkan atau bukan mengagungkan. Jadi maksudnya apa ya? Mengikuti selalu. Apa menurut orang tua. Arahan orang tua. Arahan orang tua. Ayo anak kalau pulang sekolah cuci kaki, cuci tangan ganti baju. Atau ayo sholat maghrib. Atau mandi sore jangan terlambat ya kan? Kalau anak sekarang kan gak bisa. Iya. lebih taat kepada gadget daripada orang tua itu maksud sehati dong ya sama iya bener loh kalau gimana ceritanya ya jadi anak dulu sama anak sekarang beda, pola berpikirnya pola tingkah laku, sensitivitasnya bagaimana sekarang pengaruh banyak sekali dari luar, dari IT dan lain sebagainya itu mau tidak mau akan membentuk juga karakter anak yang berbeda kalau kita dulu kan beda ya kalau harus jujur saja nih WI sama Teh kita tuh sangat ingin sekali yang namanya tata krama kejut dari anak-anak itu sekarang tolong orang tua saya himbaw juga untuk tetap diutamakan tentunya dari faktor contoh pagi tadi WI, saya makan pagi sama anak saya ke sekolah, alhamdulillah mungkin karena saya udah 3 hari tidak di rumah karena lagi kunjungan kerja lalu ketemu pagi-pagi, dia begini muka saya lucu banget deh saya langsung asap dari Nashwa, ini bunda I know tapi gak boleh emang Nashwa gitu sama bundanya saya langsung flashback dulu kita mana berani sama orang tua saya wah lucu banget deh mana berani kalau anak dulu itu kalau anak sekarang ya kalau sama orang tua dia gini terus sekarang kalau sama gajet dia gini iya dia gajet kayak gini banget iya makanya dia kalau dulu kan kita dibilangin orang tua mesti gini gitu kan dulu sekarang karena sekarang gini kalau ada gajet saya inget banget terus kalau dilarang terus lalu gue bilang kamu gini jangan mah mama tenang aja mama gak usah cupu eh cupu bener mama udah ngerti cupu terus kalau selain itu sama juga gini juga gak balik ya kalau misalnya dikitambarain terus tiba-tiba aduh bunda kayaknya kurang setuju deh Nash kalau gini aduh bunda udah deh bunda tuh suka baper deh ah baper bagaimana tuh kalau baper ya makan baper itu baper ada arsenik gimana hari ini kalau kita orang Jawa mohon maaf berasa sekali kita itu kadang-kadang di apa ya dia sedang ngecengin apa kasihan deh lu itu sama orang tuanya bilang kasihan deh lu itu sudah menyakiti hati orang tua sama orang tua kalau dikasihan-kasihan deh lu emangnya lu siapa gitu dan itu jadi hal yang hilang bahkan mohon maaf dulu orang ngambilkan barang aja suruh ngambilkan barang itu diambil terus di taruh itu pun pisau itu ada tata keramanya gak boleh langsung dikasihkan pisaunya dibalik sama kayak kunting ya ambilkan pisau dilemar ini mah itu dilempar gitu ini sekarang kan anak saya juga sekarang paduh susah nyuruh anak saya kan suruh ada barang tuh ambilin barangnya gitu gak mau bantah emang bukan barangnya dia iya sih barang-barang lain iya iya enggak enggak lupa jadi intinya memang sekarang tuh tabiat atau perilaku anak-anaknya saat ini memang ada beberapa hal yang perlu kita imbang ya pak ya cuma masalahnya sekarang semuanya saling menyalahkan mohon maaf saya kita TDC juga sama-sama jadi dosen dan ketika dosen ditanya kenapa mahasiswa sekarang seperti itu itu yang salah raw materialnya artinya sejak dulu mau masuk itu yang sebelah guru-guru SMA guru SMA kalau disalahkan SMP guru SMP kalau disalahkan SD guru SD disalahkan TK itu salah satunya harus TK disalahin rumah rumah jadi kembali lagi kepada ini iya semuanya basicnya pada rumah jadi sesungguhnya karena nanti di akhirat yang tanggung jawab bukan gurunya orang tua orang tua oke kita akan lanjutkan cerita hatinya Mami Ira setelah satu ini tetap sama kami di cerita hati karena setiap cerita berkesan di hati selamat menikmati